STAT NEWS STAT NEWS JENDELA INFORMASI ANDA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan STAT NEWS JENDELA INFORMASI ANDA Semua layak jadi berita Kali ini bersama saya Fibi Ashar Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dibantu Panitia Sosialisasi Pilkades Tingkat Kecamatan Melaksanakan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Di 24 desa di Kecamatan Kota Nopan Sosialisasi yang dilaksanakan pada Jumat 23 Juni Di masing-masing desa ini Langsung dihadiri Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Pangeran Hidayat dan Bahren Daulai Dan unsur panitia lainnya Sosialisasi ini dimulai dari Desa Muara Siambak Kemudian berlanjut ke Desa Manambin Dan Desa Muara Pungkut Dalam setiap sosialisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Langsung menghadiri kegiatan tersebut Bahren Daulai berharap Setiap Panitia Pemilihan Kepala Desa Yang sudah diangkat Harus mengetahui landasan hukum Baik peraturan Menteri Dalam Negeri Dan peraturan Bupati Tentang pelaksanaan Pilkades secara serentak ini Dia juga berharap Setiap Panitia Pemilihan Kepala Desa Harus bersifat profesional Tidak berpihak kepada salah satu calon Dan mengetahui persyaratan administrasi calon Dengan baik dan benar Sedangkan Camat Kota Nopat Pangeran Hidayat Sebagai Ketua Tim Sosialisasi Panitia Pilkades Kecamatan Dalam kesempatan itu mengatakan Tujuan sosialisasi Pilkades Serentak tahun 2023 Agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Yang sudah diangkat Di 24 desa di Kecamatan Kota Nopan Benar-benar memahami Dan mengetahui bagaimana Mekanisme pelaksanaan Pilkades Baik ia mengenai tahapan Persyaratan administrasi Dan tata cara pemilihan Dan lainnya Selain itu Kegiatan ini juga bertujuan Untuk mendukung Dan mensukseskan Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Madeling Natal Yang berlangsung Di bulan Agustus nanti Panitia Pilkades Diharapkan memiliki Pemahaman Dan pemikiran yang sama Terkait proses Dan tahapan pelaksanaan Pilkades ini Sosialisasi Pilkades Tahun Anggaran 2023 ini Kita laksanakan Untuk mendukung Dan mensukseskan Pelaksanaan Pilkades secara serentak Yang mana Kita Di Kecamatan Kota Nopan Akan ada 24 desa Yang akan Ikut serta Dalam Pesta Demokrasi Pilkades 2023 Ada pun Tujuan kita Untuk melakukan Sosialisasi ini Adalah Agar Kita memiliki Kesepahaman Kita memiliki Pengertian Kita memiliki Pemikiran yang sama Terkait dengan Proses pelaksanaan Pilkades Seperti Mungkin Aturan-aturan Sarat-sarat Dan bagaimana Cara Untuk mendukung Kesosialisasi Pelaksanaan Pilkades Makanya Kita perlu Melakukan Sosialisasi Agar Panitia Dapat lebih Memahami Dapat lebih Bekerja Secara maksimal Untuk kesesan Pilkades Dimaksud Acara Pilkades ini Tentunya Ditelah Serahkan Kepada Seluruh Panitia Pemilihan Yang telah Ditetapkan oleh Desa masing-masing Melalui BPD Dengan harapan Mudah-mudahan Ke depan Penyelenggaraan Pilkades Secara serta ini Dapat berjalan Dengan sukses Pangeran Hidayat Juga menyampaikan Untuk kecamatan Kota Nopan Yang akan mengikuti Pilkades Terlentak Di tahun 2023 ini Ada 24 Desa Dari 24 Desa itu Semua Panitia Pilkades Sudah siap Dibentuk Dan diangkat BPD Para panitia Pilkades ini Sudah Bekerja di Lapangan Dan saat ini Sudah masuk Tahap verifikasi Administrasi Tahapan Para calon Reporter Lokotus Melaporkan Untuk Stat News Terima kasih Kalau menyaksikan Stat News Untuk edisi Hari ini Untuk informasi Terbaru dari kami Anda bisa membacanya Di portal berita online kami Di www.statnews.co.id Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paras Stat News Stat News Jendela informasi Anda Dipersembahkan oleh Es Kristal Es Batu Modern Higienis Praktis Dan Ekonomis Terima kasih